Hai guys by the way gimana gimana nih kabar kalian semua pada kesempatan kali ini saya akan kembali menemani waktu luang kalian lagi dengan membahas sebuah film bertemakan pembalasan dendam dari seorang wanita cantik mantan tentara Amerika yang pada kala itu membalaskan dendam kepada sekelompok psikopat yang telah membunuh suaminya film ini sendiri berjudul Army of One alias satu orang tentara yang baru saja dirilis pada tahun 2020 lalu dan menurut saya pribadi ini film bener-bener epik sih juara bagaimana cara si tokoh membalaskan dendamnya dan juga tidak luput dengan adegan-adegan gore yang disajikan Oke kalau misalkan kalian penasaran tanpa berlama-lama lagi mendingan kita langsung aja yuk ke alur cerita filmnya film diawali dengan diperlihatkan kepada dua orang polisi lokal bernama Dylan dan juga Frank ini manusianya pada kala itu mereka sedang menyelidiki markas kelompok psikopat yang dimana kelompok psikopat itu sering menculik orang-orang terutama gadis untuk dijual organ tubuh mereka sehingga pada akhirnya di tengah-tengah penyelidikan berlangsung Frank tanpa sengaja melihat ada seorang wanita yang sedang disekap dan juga tidak sadarkan diri namun pada saat Dylan memeriksa keruangan lain tiba-tiba dia ini malah diserang entah oleh siapa dan membuat perkelahian tidak dapat terhindarkan meskipun telah berhasil menghabisi para psikopat itu sayangnya Dillon pun malah melihat Frank yang ternyata sudah tewas akibat terkena tusukan untungnya kejadian itu hanyalah ingatan masa lalu dari Dillon pada saat dia bertugas menangkap grombolan psikopat tersebut kini dia terbangun di samping pacarnya diketahui Dillon dan juga pacarnya ini sedang pergi berlibur menuju ke sebuah hutan untuk berkemping selama beberapa hari lamanya ya bulan madu lah ya namun pada saat di pertengahan jalan tiba-tiba seorang pria kekar bernama Bunch mengganggu mereka bahkan sampai menggoda pacar dari Dillon bernama Brenda akan tetapi Brenda memilih untuk menghiraukannya dengan tetap fokus berkendara tidak lama setelah itu mereka berdua sampai di sebuah pedesaan dengan memutuskan untuk beristirahat sejenak di sebuah restoran tapi pada saat Dillon pergi ke toilet lagi-lagi si Bunch ini bersama dengan anak buahnya datang menggoda sampai pada akhirnya sempat terjadi adu bacot di antara mereka untungnya aksi perdebatan itu dihentikan oleh si pemilik restoran kita panggil aja si mama lah ya yang datang menghentikan perseteruan mereka setelah selesai makan akhirnya Dillon dan juga Brenda memutuskan untuk melanjutkan perjalanan kembali sebelum akhirnya mereka sampai di area perkemahan dan mulai bergegas mendirikan tenda setelah selesai mempersiapkan semuanya kemudian kedua pasangan itu pun lanjut berkeliling menjelajahi hutan untuk sekedar melihat-lihat pemandangan tapi ketika sedang asik berkeliling mereka baru menyadari bahwa cuaca hari ini gak mendukung dan sepertinya bakalan ada badai hujan maka dari itu Dillon dan juga Brenda memutuskan untuk sekedar berteduh di sebuah kabin kosong yang tidak jauh dari lokasi mereka menginap mereka disitu sepat masuk dan memeriksa ke seluruh kabin namun di dalam pandangan Brenda malah tertuju kepada sebuah lemari yang terdapat pintu rahasia di dalamnya pada saat diperiksa alangkah kagetnya mereka karena dibalik ruangan tersebut ada beberapa perlengkapan senjata ilegal yang kemungkinan telah disembunyikan oleh orang lain jadi dapat kita simpulkan bahwa gudang tersebut merupakan sebuah gudang yang isinya tempat jual beli senjata ilegal ya ketika Dillon dan Brenda akan cepat-cepat pergi tiba-tiba saja si Bunch ini malah datang lagi dan langsung menyerang mereka sampai pingsan setelah kembali tersadar Bunch serta kelompoknya mulai menginterogasi sekaligus menyiksa Dillon tentang tujuan mereka datang ke dalam kabin sehingga salah satu anggota Bunch tanpa sengaja menemukan kartu identitas Dillon yang ternyata Dillon ini merupakan seorang polisi menyadari hal itu Bunch yang menyangka bahwa kedatangan mereka untuk menyelidiki tempat penyimpanan senjata tersebut tanpa banyak basa-basi dia memilih untuk langsung menembak mati mereka kemudian dilanjut dengan membuang jasadnya di lubang pembuangan namun dari aksi tembakan tadi secara tidak terduga ternyata si Brenda ini masih hidup karena sebelumnya tembakannya ini tidak mengenai bagian kepalanya melainkan malah meleset dan hanya mengenai jidatnya saja disitu Brenda mulai teringat kembali pada saat dia berlatih menjadi seorang tentara jadi dapat kita simpulkan bahwa si Brenda ini adalah mantan seorang tentara angkatan darat ya Brenda masih merasa bersalah karena atas ajakan dirinya kesana suaminya ini malah tewas secara mengenaskan seperti itu Brenda yang sedih karena melihat sang suami sudah tewas dengan penuh emosi dia pun kemudian berniat akan balas dendam dengan memburu Bunch dan juga semua kelompoknya kemudian singkat cerita pada pagi harinya Brenda lalu bergegas kembali ke tenda untuk mempersiapkan semua persenjataan sementara itu film pun kembali berpindah dengan diperlihatkan kepada markas dari kelompok Bunch yang ternyata terletak di sebuah peternakan terpencil bahkan yang lebih parahnya lagi kelompok itu adalah kelompok penculik dan juga pembunuh berantai yang diketawai oleh seorang perempuan bernama Mama yaitu si wanita pemilik restoran yang kita lihat di awal film tadi Brenda yang telah datang ke kabin tempat penyimpanan senjata itu tanpa banyak basa-basi langsung membunuh salah satu anak buah Mama lalu dilanjut dengan cepat-cepat bersembunyi untuk menunggu kelompok lain datang ke kabin itu tidak lama kemudian dua orang anak buah Mama pun datang sehingga setelah mendapatkan kesempatan Brenda yang haus akan balas dendam dengan brutal langsung menghabisi mereka dan hanya menyisakan satu orang saja untuk diinterogasi tapi karena orang itu tidak mau buka mulut meskipun terus-terusan disiksa Brenda memilih untuk melepaskannya saja karena diam-diam dia akan mengikuti pria tersebut sebelum mengikutinya Brenda sempat membakar kabin tempat penyimpanan senjata itu untuk membalas perbuatan kelompok Mama bahkan asap dari kebakaran tersebut langsung dilihat oleh Mama sehingga Mama kemudian memerintahkan Bans agar cepat-cepat memeriksanya Jesse si anak buah Mama yang masih berusaha kabur menuju markas dia kemudian ditemui oleh Bans di pertengahan jalan disitu dia langsung bercerita alias ngadu tentang Brenda yang ternyata masih hidup sebelum akhirnya Bans bergegas membawa Jesse untuk masuk ke dalam mobil tapi tanpa sepengetahuan mereka diam-diam Brenda sudah bersembunyi di belakang bagasi mobilnya setelah mobil sampai di markas Brenda lalu cepat-cepat keluar serta bersiap menyusun rencana menyiapkan beberapa perangkap untuk penghabisi kelompok Mama sementara itu Mama yang marah karena gudang tepat penyimpanan senjatanya ini telah terbakar dia langsung memerintahkan Bans untuk segera menangkap Brenda dan di malam harinya Bans yang terbangun dan hendak mengambil minuman di gudang dari arah belakang meskipun di awal sempat kesusahan karena Bans cukup kuat Brenda yang sudah terlatih dan merupakan seorang mantan tentara akhirnya dia pun berhasil menghabisi Bans di kesokan paginya kali ini Brenda diam-diam kembali mengawasi markas dia melihat beberapa anggota Mama yang sedang menyeret paksa seorang wanita menuju ke tempat penyekapan tersebut karena merasa kasihan kepada para wanita-wanita itu dia lalu memutuskan untuk membebaskannya terlebih dahulu tapi pada saat akan melarikan diri sayangnya anak buah Mama malah menyadari keberadaan mereka sehingga salah satu wanita harus berakhir tewas terkena tembakan namun untungnya Brenda dan seorang wanita bernama Emily berhasil melarikan diri dengan kabur menuju ke dalam hutan setelah Brenda sudah membunuh beberapa anggota yang mengejar dirinya karena kekacauan tersebut ditambah lagi Mama yang baru mengetahui bahwa anak buahnya yaitu si Bunch sudah tewas dia kemudian yang marah langsung menghubungi semua anggota elitnya yang ada di luar kota untuk datang memburu Brenda singkat cerita di kesokan paginya pada saat sedang mencari persediaan makanan tiba-tiba saja Brenda mendengar suara teriakan Emily yang akan dibawa oleh anggota Mama kejadian tersebut bersamaan dengan datangnya seorang polisi yang kebetulan sedang berburu tapi dia malah berakhir terkena tembakan juga oleh salah satu anggota Mama Brenda langsung cepat-cepat menolong si polisi itu dan bergegas pergi dari tempat tersebut sebelum anggota Mama yang lain datang di dalam hutan setelah menyuruh si polisi bersembunyi Brenda dan juga Emily kemudian lanjut melarikan diri dengan menelusuri danau sehingga beberapa saat kemudian Brenda melihat seorang pengendara mobil wanita yang baru saja selesai berkemah akan tetapi tiba-tiba mobil yang dikendarai wanita itu malah menuju ke markas Mama sehingga Brenda dan Emily langsung ditarik keluar karena memang kita mengetahui si wanita pengendara mobil itu masih merupakan bagian dari antek-antek kelompok si Mama Brenda dan Emily langsung dibawa masuk ke dalam markas setelah seharian disekap Emily kemudian berusaha menggoda salah satu anak buah Mama untuk melakukan adegan mantap-mantap I told her if she got me out of this hellhole she's with child cost me money I will not be judging you today's your sentence in your eyes not really rubber arms lie mama don't care handle her I bet you ain't breaking that feeling Vince get your I'm hungry now shut that whore 003 003 dan pada saat kondisi lengah dengan cepat Emily langsung menesuk si pria kemudian lanjut melepaskan Brenda setelah Brenda terlepas dia yang merupakan seorang mantan tentara terlatih dengan cepat langsung menghabisi kelompok Mama satu persatu ini ini bener-bener epic namun pada saat hendak menghabisi Mama dengan liciknya si Mama ini malah menyandra Emily dan mengancam akan membunuhnya jika Brenda berani mendekat tapi pada saat Brenda lengah dengan sadis Mama pun langsung membunuh Emily dan bergegas kabur dari tempat tersebut sayangnya meskipun telah berhasil menghabisi seluruh anak buahnya sayangnya Mama malah tidak berhasil terbunuh sayang banget ya guys singkat cerita di beberapa bulan kemudian kali ini kita diperlihatkan lagi kepada Mama yang pada kala itu sedang bersantai cantik di markas barunya dan tidak lama kemudian Mama mendapatkan pesan dari seorang misterius dan ketika pesan dibaca secara tidak terduga ber tembakan sniper pun langsung mengenai kepalanya yang dimana tembakan itu berasal dari Brenda yang diam-diam mengawasinya dari kejauhan tamat ending yang benar-benar mantul dan diharapkan para penonton so itu guys sebuah lur cerita film yang saya ceritakan hari ini gimana menurut pendapat kalian semua benar-benar epic bukan seperti biasa kalau misalkan kalian suka boleh banget buat minta like jangan lupa juga subscribe aja jangan lupa juga nyalain notifikasinya karena kedepannya bakalan banyak cerita-cerita menarik yang bakalan saya bahas so sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh